Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 2 Sandiwara Percintaan Baiklah akhirnya Lim Hon Ki mengangguk Kalau dalam lima hari usahaku tak berhasil menarik perhatian seobong Jiok Hiong Aku akan segera mohon diri Kau hendak kemana mencari seseorang siapa? Seorang adik seperguruanku Beritahu kepadaku siapa namanya Bagaimana bentuk wajahnya Aku akan mencarikan untukmu Ia bernama Ye U Siao Leong Berusia 13 tahun Bibirnya merah dan giginya putih Cukup ciri lainnya aku bisa selidiki sendiri Nah kita pastikan begini saja Aku harus pergi dulu Kau hendak kemana? Memulihkan kegadisanku Bila kita bersua lagi Aku akan mencoba menggunakan segala rayuanku untuk mencoba memikatmu Aku ingin tahu apakah rayuanku juga mampu memikat jaring-jaring cintamu Jika Nona tidak menggunakan ilmu silat, tidak memakai obat-obatan, aku yakin masih mampu mempertahankan diri Bila aku hendak memakai care-care Tersebut sekarang tak perlu aku banyak bicara dengan musahut Pek Si Hyang Habis berkata ia membalikan badan dan pelan-pelan beranjak pergi Sambil mengikuti di belakang gadis itu Lim Hon Kim berbisik Nona, kau sangat lemah, tak baik banyak menggunakan pikiran dan tenaga untuk hal-hal yang tak berguna Tiba-tiba Pek Si Hyang menghentikan iangkahnya, berpaling dan tertawa genit Kau betul-betul memperhatikan aku tanyanya Aku bicara sejujurnya Apa bagusku, apakah cukup berharga untuk kau kasihi? Nona pintar dan banyak akal, berjiwa besar dan lagi penuh olas kasih Meski tubuh lemah namun masih berjuang demi kepentingan orang lain Apakah kesemuanya ini tidak berharga untuk ku kagumi? Aku kurus tinggal kulit pembungkus tulang, mukaku pucat dan layu seperti mayat Kau tidak muak melihat aku? Justru karena itulah aku merasa bahwa Nona patut dihormati dan dikasihi Pek Si Hyang menghela napas panjang A-a-a-a-i, ingatlah, aku hanya mampu hidup tiga bulan lagi Mengasihi aku bakal sia-sia belaka untukmu Setelah berhenti sejenak, terusnya, Li Tiong Hui cantik, pintar dan lagi berasal dari keluarga kenamaan Jika kau bisa menjadi pasangan yang sebenarnya dengan dia, maka kau pasti akan hidup bahagia Aku hanya bersedia Aku tak mau tahu apa niatmu sesungguhnya tukas Pek Si Hyang cepat Pokoknya setelah kau menyanggupi untuk melakukan tugas ini, maka kau harus berperan dengan sebaik-baiknya Sepeninggalku nanti kalian boleh merundingkan kembali persoalan ini Nah, kau tak usah menghantar aku lagi Pelan-pelan dia beranjak keluar dari ruangan Lim Hon Kim berdiri termangu-mangu di tengah ruangan sambil mengawasi bayangan punggung Pek Si Hyang Hingga lenyap dari pandangan ia lalu menghela nafas sedih Tiba-tiba saja timbul perasaan kasihan dan iba Di hati kecilnya, ia merasa pengorbanan gadis yang lemah dan tidak memperdulikan keselamatan sendiri itu patut dihormati dan disanjung tinggi Mendadak terdengar suara helaan nafas sedih bergema dari sisi tubuhnya Kemudian seseorang menyapa Baik-baik kah saudara Lim selama ini? Waktu itu Lim Hon Kim sedang tenggelam oleh persoalan hatinya hingga tidak menyadari sejak kapan ada orang berdiri di sisinya Sewaktu berpaling, ia saksikan seorang perempuan berbaju serbah hitam dan memakai cadar hitam telah berdiri di sampingnya Buru-buru dia menjawab, aku sangat baik, kau adalah Nonali? Orang itu memang Li Tiong Hui Sambil melepaskan kain cadar mukanya ia mengangguk Iya, aku adalah Li Tiong Hui Nonapak telah menjelaskan kepadaku, menjelaskan soal apa bisik Li Tiong Hui dengan Wajah tersipu-sipu karena malu Ia suruh kita bekerjasama dalam menghadapi So Bon Giyok Hiong Berusaha selamatkan umat persilatan dari kematian Eh, lalu bagaimana bentuk kerjasama itu lho jadi kau belum tahu seru Lim Hon Kim? Tertegun Apa yang ku ketahui tidak terlalu lengkap dapatkah kau jelaskan sekali lagi kepadaku? Lim Hon Kim jadi kebuakan dan tak tahu apa yang mesti diucapkan, setelah termenung lama sekali ia baru berkata, ia suruh kita berperan sebagai sepasang Kekasih yang sedang dibuayas marah, agar So Bon Giyok Hiong mengalihkan perhatiannya kepada kita Misalnya So Bon Giyok Hiong bersikap acuh tak acuh, atau bahkan menengok kemaripun, tak pernah Lantas apa yang harus kita lakukan tanya Li Tiong Hui sambil tertawa Aku memang sudah merasakan banyak kesulitan dalam peranan tersebut Contohnya saja Nonali sendiri kau berasal dari keluarga persilatan yang kenamaan Nama baikmu sangat tinggi, apakah kau tidak khawatir pamermu bakal merosot gara-gara memainkan peranan seperti itu? Aku melakukan hubungan denganmu atas nama kedudukanku sebagai ketua Hiong Hang kau Dengan kira demikian umat persilatan bisa terkelabui, justru yang aku khawatirkan adalah bila mana kita tak bisa mengendalikan diri Sehingga, tiba-tiba sepasang pipinya berubah jadi merah padam seperti kepiting rebus Dengan tersipu-sipu ia tundukkan kepalanya dan tak berani mendengar kembali Lim Hon Kim semakin gelagapan, wah ah, kalau soal ini, kalau soal ini Kau tak perlu ini itu lagi tukas Li Tiong Hui tiba-tiba sambil mendongakan kepalanya Selama ratusan tahun terakhir, keluarga persilatan Bukit Hang San kami selalu disanjung dan dihormati umat persilatan Meski aku hanya seorang wanita, namun aku tak berakal memalukan nama keluargaku apalagi menodai nama besar keluarga Li Ucapan Nona memang sangat tepat Lim Hon Kim manggut-manggut, meski dalam hati kecilnya ia Mempunyai banyak persoalan yang hendak diutarakan, namun tak sepatah katap pun sanggup diutarakan Dia tak tahu harus mulai dan mana Sambil menghela napas panjang Li Tiong Hui bertanya Lim Siang Kong, apakah kau menjumpai kesulitan? Aku masih mempunyai ibu Untung saja apa yang bakalku lakukan hanya sebatasan diwara dan bukan bersungguh-sungguh Hingga tidak perlu minta izin dulu dari orangtuaku Tampaknya kau punya rasa percaya diri yang sangat kuat Seru Li Tiong Hui sambil tertawa Lim Hon Kim tertegun, katanya kemudian Aku tidak paham maksud perkataan Nona ini Sekalipun kita sedang bermain sandiwara Namun kita mesti memerankan secara sungguh-sungguh hingga tak berbeda dengan kejadian sebenarnya Apakah kau tidak akan khawatir benar-benar jatuh cinta kepadaku? Aku percaya masih mampu mempertahankan sopan santun Berkilat sepasang metal Li Tiong Hui, ujarnya pelan, baiklah, kalau begitu mari kita coba Pada saat itulah dari luar ruangan terdengar suara Chiu Wang sedang berseru Nona Pek, bolehkah kami ikut masuk? Li Tiong Hui segera menurunkan kembali kain cadar mukanya Setelah itu baru serunya, silakan masuk Ketika Lim Hon Kim mendongakan kepalanya Ia menjumpai Chiu Wang melangkah masuk lebih dulu Diikuti Hong Po Tiang Hong, Li Bon Yang serta Hong Polan sekalian Sambil celingukan ke sekeliling tempat itu Chiu Wang menegur kemana perginya Nona Pek Ia sudah pergi, bila ada urusan katakan saja kepada ku Ucap Li Tiong Hui cepat Kami hanya ingin bertanya kepada Nona Pek Adakah perintah untuk kami semua? Nona Pek telah berpesan kepadaku Ia minta kalian segera berangkat untuk melacak dan menyelidiki jejak Seobong Yeok Hiong Besok sebelum tengah hari harus sudah balik kemari untuk memberi laporan Baik, kami segera berangkat sambil berkata Chiu Wang beranjak keluar dari sana Li Bon Yang berpaling memandang ketua Hian Hong Kau sekejap Ia seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi kemudian diurungkan dengan cepat Ia pun menyusul rekan lainnya Terlihat bayangan beberapa manusia berkelebat lewat Dalam sekejap mata para jago telah pergi dari situ Dalam ruangan kini tinggalan Lim Hon Kim dan Li Tiong Hui Berdua sambil memandang bayangan punggung para jago yang menjauh Tak tahan Lim Hon Kim berbisik Apa benar Nona Pek minta mereka untuk pergi menyelidiki jejak Seobong Yeok Hiong? Kenapa jadi kau menganggap aku sedang bohong Nona Li jangan salah paham Aku hanya bertanya Sambil lalu, sama sekali tak ada niat lain Peksih yang memberitahu kepadaku Bukan saja Seobong Yeok Hiong memiliki ilmu silat yang sangat tangguh Lagi pula ia pandai sekali mengubah raut mukanya Ini berarti setiap saat ia bisa menyamar menjadi manusia yang berwajah beda Untuk menyusup masuk ke dalam lingkungan kita Kalau begitu setiap saat kita harus selalu waspadat Tetapi setiap saat kita pun wajib memberi kesempatan Kepadanya, lanjut Li Tiong Hoi sambil tertawa Betul sahutu Lim Hon Kim seperti memahami sesuatu Setelah termenung sesuatu Katanya lagi, tampaknya kau dan Nona Pek telah menyusun suatu rencana yang amat sempurna Ehem, boleh dijelaskan latar belakangnya kepadaku tidak? Bila lebih banyak yang kau ketahui, berarti Akan menambah kecurigaan Seobong Yeok Hiong terhadap dirimu Kemudian sambil menjulurkan tangannya yang halus ke depan Sambungnya, sekarang gandenglah tanganku dengan mesra Kita akan kemana dengan terperan Jatul Lim Hon Kim menarik mundur tangannya Tidak tampak keseriusan pada raut muka Li Tiong Hoi Karena tersekat kain cadar hitam Namun nada suaranya amat tegas Katanya lagi, mulai detik ini kau adalah kekasih hatiku Calon suamiku, Lim Hon Kim segera menggandeng tangan Li Tiong Hoi Kembali bisiknya, Nona Li, apa mulai sekarang? Yeeaa, mulai sekarang hingga kau diculik Seobong Yeok Hiong Dalam waktu-waktu ini kau harus selalu mendampingi aku Kalau malam harus mendampingiku di kamar Kau menjadi lelaki di bawah lutut Li Tiong Hoi Aku telah mengatakan kepada Nona Pek Bahwa aku hanya bersedia melakukan peranan ini selama lima hari Jika lima hari kemudian Seobong Yeok Hiong belum juga melakukan sesuatu Maka aku akan segera berpamitan Sementara pembicaraan masih berlangsung Mereka telah tiba di luar tenda si Dewa Buas Iblis Jahat, Setan Gusar dan Suk Mamurung Masih menunggu di luar tenda dengan sikap penuh siaga Mereka berempat serintak memandang Lim Hon Kim sekejap Kemudian sambil memberi hormat kepada Li Tiong Hoi tanyanya Apakah kau cu ada sesuatu perintah? Lim Hon Kim tertegun Ia hendak mengucapkan sesuatu Tapi kemudian diurungkan Pikirnya, heran Empat manusia Buas yang liar dan susah ditaklukan ini Kenapa bisa bergabung dengan Partai Hiong Hongkau? Sementara itu terdengar Li Tiong Hoi telah bertanya Apakah kereta kuda sudah disiapkan? Kereta telah disiapkan sejak tadi Siap menunggu perintah kau cu seterusnya Sahut Dewa Buas berbaju merah dengan sikap hormat Kalian lindungi kereta kuda itu sebaik-baiknya Jangan biarkan siapapun mendekati kereta ini Dewa Buas, Iblis Jahat, Setan Gusar dan Suk Mamurung Serentak menyahut dan menyebarkan diri di sekeliling Kereta, dengan ilmu menyampaikan suara Li Tiong Hoi Segera berbisik kepada Lim Hon Kim Bersikaplah lebih mesra kepadaku Jangan biarkan keempat manusia ini menemukan titik kelemahan Terpaksa Lim Hon Kim merangkul tubuh Li Tiong Hoi Dan mendekatnya lebih erat Pelan-pelan mereka menuju ke depan kereta Buru-buru Dewa Buas berbaju merah Menyingkap tirai kereta sambil serunya Silakan naik ke dalam kereta kau Li Tiong Hoi mengangguk Kepada Lim Hon Kim bisiknya Bimbinglah aku naik Terpaksa Lim Hon Kim menurut dan menggendong tubuh Li Tiong Hoi Naik ke dalam kereta Baru saja dia akan menuju ke belakang kereta Tiba-tiba terdengar Li Tiong Hoi berseru lagi Ayo naiklah ke dalam kereta Lim Hon Kim tertegun Pikirnya, rupanya ia suruh aku naik ke dalam kereta Tanpa banyak bicara lagi ia melompat Masuk ke dalam ruang kereta Setelah menurunkan kembali tirai kereta Sambil tertawa Li Tiong Hoi berbisik Kau tidak tampak seperti pacarku Tapi lebih mirip kacungku Lim Hon Kim tertawa jengah Agaknya aku belum terbiasa Lama-kelamaan kan lues sendiri Jawabnya Kalau begitu cepatlah menyesuaikan diri Kalau tidak kau bisa mendapat malu di hadapan umum Dalam saat itu dari luar kereta Terdengar suara Dewa buas berbaju merah Sedang bersemih hamba sekalian Menunggu perintah Kereta ini akan dipacu kemana Sepuluh li ke arah timur Terdapat sebuah kuil tempat abu keluar gagau Kita menuju ke sana Dewa buas berbaju merah menghiakan Kereta pun pelan-pelan bergerak menuju ke timur Lim Hon Kim tak kuasa menahan rasa ingin tahunya Dengan suara lirih disiknya Keempat manusia buas ini liar dan susah dijinakan Setiap saat kemungkinan besar mereka bakal menghianatimu Kenapa kau pandang mereka sebagai orang kepercayaan? Sambil bersandar pada dinding kereta Li Tiong Hui tersenyum Aku sengaja berbuat begini untuk mengukur sampai di mana takaran keberanianmu Tapi urusan ini menyangkut keselamatanmu Apa sangkut lautnya dengan diriku? Kembali Li Tiong Hui tertawa Selain buas, ganas dan liar Keempat manusia ini termasuk setan-setan perempuan yang menjijikan Keberadaanmu di sisiku Segera akan mereka anggap sebagai duri dalam kelopak mata Setiap saat kemungkinan besar mereka akan mencoba membunuhmu Oh oh, rupanya ini yang kau maksud Tulin Hon Kim manggut-manggut Cuma, sambung Li Tiong Hui lebih lanjut Saat ini mereka masih sangat patuh dan taat kepadaku Bila suatu hari mereka akan menghianatimu orang pertama Yang bakal dibunuhnya lebih dulu pastilah kau Aku tidak takut menghadapinya Tulin Hon Kim sambil tertawa hambar Tiba-tiba Li Tiong Hui menggerakkan tangannya Memegang bahu anak muda itu Lalu dengan suara lembut katanya Aku ingin bicara sejujurnya denganmu Empat manusia buas dari Shin Chiu sudah terbiasa ganas Kejam dan buas Sedikit-dikit mereka bisa turun tangan menghabisi nyawa manusia Dalam pandangan mereka tiada sesuatu yang patut ditakuti Kau harus lebih hati-hati terhadap mereka Bisa jadi setiap saat mereka akan membokongmu Mendengar penjelasan tersebut Di hati kecilnya Lim Hon Kim berpikir Kalau sudah tahu begitu Kenapakah sengaja membawa serta keempat manusia buas itu? Bukankah sama artinya dengan mencari kesulitan buat diri sendiri? Melihat pemuda itu membungkam Sambil berpaling li Tiong Hui berkata lagi Kenapa tidak bicara? Apa mulai merasa takut? Kalau aku betul-betul sampai mati di bokong mereka Mungkin Nonali sendiri pun akan memperoleh akhir yang tidak lebih baik daripada aku Li Tiong Hui tersenyum Sekarang kita senasib sependeritaan kita sudah menjadi suami istri yang berat sama di Jin Jing Ringan sama di Pikul Kelihatannya kau sangat mencemaskan Dan persoalan ini tegur Lim Hon Kim dengan kening berkerut Tentu saja Mendadak dari luar kereta berkumandang suara bentakan keras Disusul bergemanya suara jeritan ngeri yang memilukan hati Lim Hon Kim menyingkap ujung tirai sambil melongo ke muka Tampak mayat seorang petani yang membawa pacui tergeletak di tepi jalan Dewa buas berbaju merah berjalan di paling depan Jelas petani itu terbunuh di tangannya Namun manusia buas itu sama sekali tidak berpaling Bahkan menengok mayat itu sekejap pun tidak Sambil menurunkan kembali tirainya Lim Hon Kim menghela napas sedih Ujarnya Nama besar empat manusia buas ternyata bukan nama kosong belaka Kekejaman serta kebuasan beberapa orang ini Sungguh belum pernah ku dengar apalagi ku saksikan sebelumnya Ada apa sih? Mungkin seorang petani yang sedang berangkat ke sawah Agak lambat menyingkir dari jalan raya Ia tewas terhajar oleh pukulan dewa buas berbaju merah Mayatnya teronggok di pinggir jalan Walaupun dia berusaha menahan diri Membiarkan suaranya tetap tenang Namun tak tertutup gejolak perasaan hatinya Yang membaras sehingga nada suaranya Kedengaran agak gemetar Berkilat sepasang metelitiong hui Tampaknya dia dibuat gelusar juga Atas kekejaman dewa buas berbaju merah Sambil menurunkan cadar mukanya Ia menyingkap tirai kereta Lalu membentak keras Berhenti Kereta kuda yang sedang melaju cepat Seketika terhenti secara mendadak Pelan-pelan litiong hui menggeser tubuhnya Melongo keluar dari ruangan kereta Kemudian dengan wajah serius menegur Siapa yang telah membunuh orang Hamba yang melakukan jawab Dewa buas berbaju merah Sambil memberi hormat Meskipun partai Hian Hang Kau Tidak sama seperti partai lain Namun partai kita pun Mempunyai peraturan yang ketat Setelah kalian bergabung Dengan Hian Hang Kau Berarti terikat juga Dengan semua peraturan Serta larangannya Kalian tak boleh mengumbar Napsu semaunya sendiri Oh oh Jadi anggota Hian Hang Kau Tidak boleh membunuh orang Tidak boleh membunuh Semaunya sendiri Apalagi membunuh orang Yang sama sekali Tak mengerti ilmu silat Dasar watak Dewa buas berbaju merah Amat buas Beringas Liar dan sukar dikendalikan Ia segera membantah Orang itu tak mau cepat-cepat Menyingkir ketika melihat Kereta kau cuh hendak lewat Apa salahnya jika manusia Seperti ini dihabisi Kau berani bersikap Kurang ajar dengan ketua Muhar di Kli Tiong Hui Penuh hamarah Berkilat sepasang Metu Dewa buas berbaju merah Tampaknya dia hendak Membantah lagi Tapi akhirnya niat itu Diurungkan Pelan-pelan dia Tundukan kepalanya Seraya berkata Hamba siap menerima hukuman Dengan tangan apa Kau membunuh petani itu Tangan kiri Baik Kutungi sebuah jari Tangan kirimu Lim Hon Kim amat terkejut Diam-diam Ia himpun tenaga dalamnya Siap menghadapi Segala kemungkinan Yang tidak gelinginkan Pikirnya Jangan-jangan Ia enggan menerima Hukuman seberat itu Dan melakukan pemberontakan Beberapa kali Sepasang Metu Dewa Buas berbaju merah Memancarkan cahaya Buas Dari sakunya Ia keluarkan Sebilah pisau Belati Lalu serunya Apakah kau Cu tidak merasa Hukuman penghutungan Jari tangan ini Kelewat berat Baiklah Kalau kau enggan Menghutungi jari tanganmu Silakan memilih Jalan yang lain Apakah itu Segera tinggalkan Partai Hian Hang Kau dan tidak usah Bergabung dengan aku Dewa Buas berbaju merah Tertawa terbahak-bahak Tanpa banyak bicara lagi Pisaunya ditebaskan Ke jari kelingking Tangan kirinya Di antaranya Percikan darah segar Yang memancar Kemana-mana Jari itu Terpapas Kutung Dan jatuh Ke tanah Li Tiong Hui Menarik kembali Tubuhnya Seraya Menurunkan Tirai kereta Dalam saat itu Dewa Buas berbaju merah Telah memungut Kutungan jari Kelingkingnya Dari tanah Kemudian ditelan Kedalam perut Setelah itu Baru dia berseru Lapor kaucu Dapatkah Perjalanan dilanjutkan Langsung menuju Ketujuan semula Dewa Buas berbaju merah Mengiakan Kereta pun Pelan-pelan Bergerak kembali Dengan suara Setengah berbisik Lim Hon Kim bertanya Dengan menjatuhkan Hukuman Memotong jari Tangan Kepada mereka Bukankah Hal ini Akan menambah Rasa benci Dan dendam Mereka Terhadapmu Kalau kita tidak Menjatuhkan Hukuman yang berat Terhadap manusia Manusia Buas macam mereka Bagaimana mungkin Kita bisa menundukkan Mereka Serta membuat Mereka takluk Jawab Li Tiong Hui Sebenarnya Kita memberi Bimbingan dan Penyuluhan Kepada mereka Agar tidak Mengulangi Perbuatannya lagi Hal itu Tergantung pada Siapa kita Berhadapan Kalau terhadap Manusia Manusia Bengis macam Mereka Kita gunakan Care Pendekatan Serta Penyuluhan Ibarat Memetik Gitar Di depan Kebau Usaha Kita akan Sia-sia Belaka Kita wajib Menggunakan Care Hukuman Yang berat Dan keji Dengan Begitu Baru Bisa menimbulkan Perasaan Dijuri Di hati Kecil Mereka Lim Hong Kim Tidak Banyak Bicara Lagi Sementara Di hati Kecilnya Dia berpikir Padahal Dalam hati Kecilmu Sudah tahu Akan Besarnya Resiko Dengan Membawa Serta Keempat Manusia Buas Itu Tapi Kau Justru Sengaja Membawa Mereka Sebagai Pelindung Apa Itu Bukan Namanya Mencari Penyakit Untuk Diri Sendiri Untuk Beberapa Saat Suasana Dalam Kereta Itu Diliputi Keheningan Yang Luar Biasa Kedua Orang Itu Sama-sama Tidak Berbicara Lagi Kurang Lebih Sepeminuman Teh Kemudian Mendadak Kereta Itu Berhenti Dan Dari Luar Kereta Kedengaran Suara Dewa Buas Berbaju Merah Sedang Berseru Lapor Kau Kereta Telah Tiba Di Kudil Keluar Gago Li Tiong Hui Segera Mengenakan Kembali Kain Cadar Mukanya Lalu Sambil Turun Dari Kereta Ujarnya Dua Orang Tinggal Di Sini Menjaga Kereta Dua Yang Lain Ikut Aku Masuk Kedalam Kuil Dewa Buas Berbaju Merah Memandang Tiga Saudaranya Sekejap Kemudian Perintahnya Loji Losam Kalian Ikut Kau Masuk Kedalam Kuil Losu Tinggal Disini Bersama Aku Menjaga Segera Mengiakan Dan Berjalan Di Belakang Li Tiong Hui Menuju Kedalam Kuil Lim Hon Kim Perhatikan Sekejap Sekeliling Tempat Itu Lalu Pikirnya Ketika Aku Dan Peksihi Yang Terpancing Datang Malam Itu Bukankah Tempat Yang Kudatangi Adalah Rumah Abu Keluarga Gou Ini Kenapa Li Tiong Hui Juga Datang Kemari Apa Maksudnya Meskipun Aneka Ragam Pertanyaan Menyelimuti Benaknya Namun Anak Muda Tersebut Sgan Untuk Banyak Bertanya Setelah Masuk Kedalam Ruangan Rumah Abu Li Tiong Hui Berpaling Kearah Iblis Jahat Berbaju Hijau Sambil Perintahnya Kau Berjalan Di Muka Untuk Membuka Jalan Iblis Jahat Berbaju Hijau Menyahut Dengan Langkah Lebar Ia Masuk Kedalam Ruangan Li Tiong Hui Mengintil Di Belakang Iblis Jahat Berbaju Hijau Pada Jarak 5-6 Depa Lim Hon Kim Berada Di Samping Gadis Tersebut Sedangkan Setan Gusar Berbaju Kuning Berjalan Paling Belakang Rumah Abu Keluarga Go Sangat Luas Terpencil Dan Sepi Walaupun Mereka Berempat Sudah Jauh Masuk Ke Ruang Dalam Namun Tak Nampak Manusia Lain Diam Diam Lim Hon Kim Ikut Memperhatikan Sekeliling Tempat Itu Dia Berharap Dapat Menemukan Pula Jejak Yang Ditinggalkan Si Bun Giyok Hiong Setelah Melalui Beberapa Lapis Anak Tangga Tibalah Mereka Di Depan Pintu Lapisan Ketua Dengan Satu Tendangan Keras Iblis Jahat Berbaju Hijau Menghajar Pintu Itu Hingga Terpentang Lebar Dengan Menimbulkan Suara Keras Mendadak Li Tiong Hui Memperlambat Langkahnya Sambil Berbisik Bersikaplah Lebih Mesra Kepadaku Lim Hon Kim Mengerutkan Dahinya Tapi Ia Menurut Juga Dengan Tangan Kanannya Ia Rangkul Pinggang Li Tiong Hui Yang Raming Itu Serta Mendekatnya Dengan Mesra Dengan Gemas Bercampur Mendengkol Iblis Jahat Berbaju Hijau Melotot Sekejap Ke Arah Lim Hon Kim Kemudian Baru Katanya Lapor Kau Cuh Apakah Kita Akan Menuju Ke Belakang Kita Tengok Ruang Belakang Setelah Berjalan Beberapa Langkah Iblis Jahat Berbaju Hijau Berpaling Lagi Sambil Bertanya Di Tempat Yang Terpencil Dan Menyeramkan Ini Bolehkah Aku Turun Tangan Membunuh Orang Tergantung Siapa Yang Sedang Kau Hadapi Masa Di Tempat Sepi Dan Terpencil Macam Ini Masih Ada Orang Baik Baik Baiklah Kujankan Kau Untuk Turun Tangan Tapi Kularang Membunuh Orang Semaunya Sendiri Iblis Jahat Berbaju Hijau Segera Tertawa Dingin Baik Akan Kubikin Dia Cacat Berat Selesai Berkata Dia Membalikan Badan Dan Meneruskan Langkahnya Menuju Ke Ruang Belakang Dengan Ilmu Menyampaikan Suara Li Tiong Hui Segera Berbisik Kepada Lim Hon Kim Sekarang Kita Berada Di Tempat Yang Berbahaya Di Sisi Kita Pun Ada Pembantu Bengis Yang Setiap Saat Bisa Memagut Kita Ini Namanya Bahaya Yang Datang Dari Luar Dalam Kau Mesti Pertahankan Ketenangan Dan Setiap Saat Siap Menghadapi Segala Kemungkinan Tiba-tiba Saja Lim Hon Kim Merasa Pada Bahunya Seolah-olah Diberi Pikulan Yang Ribuan Kati Beratnya Sepertinya Mati Hidup Li Tiong Hui Sudah Diserahkan Kepadanya Tak Kuasa Lagi Hatinya Bergetar Keras Pikirnya Sudah Jelas Kau Sendiri Yang Ingin Kemari Tak Ada Urusan Sengaja Mencari Gara-gara Setelah Urusan Di Ujung Tanduka Serahkan Beban Ini Pada Pundaku Tapi Mengingat Dia Hanya Seorang Gadis Terpaksa Beban Itu Harus Diterimanya Juga Katanya Apabila Kita Benar-benar Menjumpai Bahaya Maut Kau Pasti Akan Mati Di Belakangku Li Tiong Hui Tertawa Sekarang Kita Adalah Sepasang Kekasih Yang Senasib Sepenang Bulangan Bila Kau Benar-benar Mati Di Rumah Abu Keluarga Gau Ini Aku Pun Tak Ingin Hiduc Seorang Diri Sementara Pembicaraan Masih Berlangsung Mereka Telah Tiba Di Ruang Belakang Pintu Gedung Kelihatan Tertutup Rapat Empat Penjuru Sekeliling Tempat Itu Tak Tampak Sesosok Manusia Pun Iblis Jahat Berbaju Hijau Langsung Menuju Kedepan Pintu Ruangan Sebelum Menghentikan Langkahnya Seraya Berpaling Tanyanya Lapor Kau Perlukah Kita Membuka Pintu Ruangan Ini Tentu Saja Harus Dibuka Pintunya Iblis Jahat Berbaju Hijau Tertawa Dingin Peraturan Yang Berlaku Dalam Partai Hian Hang Kau Kelewat Keras Dan Ketat Sebelum Memperoleh Petunjuk Dari Kau Cu Aku Tak Berani Ambil Keputusan Sendiri Sekali Tendang Ia Hajar Pintu Ruangan Yang Tertutup Rapat Itu Tenaga Dalam Yang Dimiliki Orang Ini Sungguh Hebat Pintu Ruangan Yang Tebal Dalam Ruangan Itu Terlihat Sebuah Meja Panjang Di Tengah Meja Itu Berdiri Sebuah Papan Nama Berhuruf Emas Yang Bertuliskan Tempat Abu Leluhur Keluarga Gau Di Sisinya Berderet Papan Nama Kecil Yang Banyak Sekali Jumlahnya Di Atas Setiap Papan Nama Tertera Nama Serta Tanggal Kematian Kecuali Meja Abu Itu Tidak Nampak Benda Lainnya HMM Sambil Mendengus Li Tiong Hui Memperhatikan Sekejap Sekeliling Tempat Itu Lalu Dengan Suara Dalam Katanya Kepada Iblis Jahat Berbaju Hijau Dan Setan Gusar Berbaju Kuning Kalian Berjaga Jaga Di Luar Pintu Kalau Ada Orang Hendak Memasuki Ruangan Apakah Dibiarkan Masuk Tanya Setan Gusar Berbaju Kuning Laporkan Dulu Kepadaku Kalau Ia Ngotot Hendak Menerjang Masuk Apa Yang Harus Kuperbuat Apa Kegunaan Sepasang Tangan Kenapa Tidak Menggunakan Tangan Untuk Menghalangi Aku Takut Jari Tanganku Dikutungi Gara-gara Salah Membunuh Orang Hingga Meski Memiliki Ilmu Silat Aku Tak Berani Menggunakannya Totok Saja Jalan Darahnya Dan Tangkap Hidup Hidup Asal Tidak Kau Bunuh Korban Sudah Cukup Kami Empat Selalu Berat Aku Takut Tidak Pas Dalam Penggunaan Tenaga Sehingga Bukannya Terluka Malah Mampus Lebih Cepat Kalau Kau Tidak Khawatir Mendapat Hukuman Dikutungi Jari Tanganmu Silahkan Kau Bunuh Korbanmu Setan Gusar Berbaju Kuning Tertawa Terbahak Bahak Hahaha Untung Aku Punya Sepuluh Buah Jari Tangan Kalau Membunuh Satu Orang Dikutungi Satu Jari Di Tengah Gelak Tertawa Yang Keras Bersama Iblis Jahat Berbaju Hijau Mereka Bersama Sama Beranjak Keluar Dari Ruangan Memandang Hingga Kedua Manusia Buas Itu Meninggalkan Ruangan Lim Hon Kim Baru Berkata Apa Maksudmu Mengusir Mereka Berdua Keluar Dari Ruangan Ini Menunggu Seseorang Siapa Seabun Giok Hiong Seabun Giok Hiong Seru Lim Kau telah Merusak Rencana Busuknya Sehingga Memaksanya Menelan Kekalohan Yang Tragis Bahkan Dipaksa Untuk Berjanji Tidak Berbuat Semenamena Terhadap Umat Persilatan Selama Tiga Bulan Mendatang Aku Yakin Rasa Bencinya Kepadamu Jauh Melebihi Rasa Bencinya Terhadap Pek Si Yang Lim Hon Kim Tertawa Hambar Kau Sudah Dianggap Salah Satu Musuh Besarnya Bila ia Peroleh Kesempatan Untuk Membunuhmu Aku Percaya Dia Pun Tak Akan Melepaskan Dirimu Dengan Begitu Saja Sementara Pembicaraan Masih Berlangsung Tiba-tiba Terdengar Setan Gusar Berbaju Kuning Mementak Nyaring Berhenti Siapa Yang Kau Cari Li Tiong Hui Segera Berbisik Seabun Giyok Hiong Telah Datang Kau Harus Berhati-hati Terdengar Iblis Jahat Berbaju Hijau Berteriak Pula Penuh Amarah Bocah Keparat Kau Ingin Mampus Jangan Salahkan Aku Bersikap Keji Kepadamu Terdengar Suara Deruan Angin Pukulan Membelah Angkasa Disusul Kemudian Bergemas Suara Dengusan Tertahan Tampaknya Ada Orang Di luar Ruangan Yang Terlibat Pertarungan Tapi Salah Satu Di Antaranya Menderita Kerugian Besar Buru Kutengok Keluar Jangan Mencampuri Urusan Itu Cegah Li Tiong Hui Sambil Menarik Lengan Anak Muda Itu Leblis Jahat Dan Setan Gusar Tak Bakal Mampu Menghalangi Serbuan Sobon Giyok Hiong Kembali Terdengar Suara Setan Gusar Berbaju Kuning Mementak Keras Lapor Kau Cuk Ada Orang Menerobos Masuk Belum Habis Teriakan Itu Bergema Tiba-tiba Berwarna Merah Darah Hanya Sepasang Matanya Yang Bersinar Saja Yang Tampak Di Balik Topeng Itu Diam-diam Lim Hon Kih Menghimpun Tenaga Dalamnya Bersiap Sedia Pedang Pendeknya Disilangkan Di Depan Dada Lepaskan Topeng Itu Hardik Liti Leng Ketus Kenapa Kau Tidak Lepaskan Kain Cadarmu Kamu Terlebih Dulu Jawab Orang Berbaju Hijau Itu Aku Tak Muka Kupun Kau Sudah Tahu Siapa Aku Kau Tebak Siapa Pula Aku Ini Sobon Giyok Hiong Majikanku Punya Kedudukan Yang Sangat Terhormat Ia Tak Akan Kemari Semaunya Ia Toh Sudah Janji Denganku Kenapa Tidak Berani Datang Sendiri HMM Benar Benar Tidak Bisa Dipercaya Tanpa Datang Kemari Sendiripun Ia Dapat Mengetahui Semua Gerak Gerik Mu Secara Tepat